Lalu saya kemudian sampai pada kesimpulan Oh maksud guru saya itu Yang keliru bukan jadi pegawai negerinya Yang gajinya tetap Atau jadi pegawai swasta Yang take home paynya jelas Bukan pak Yang keliru adalah mengira Bahwa satu-satunya riski adalah gaji Keliru Dan keliru lagi Mengira satu-satunya jalan riski adalah pekerjaan Enggak Saya pernah ketemu orang gajinya besar Rezekinya kecil pak Gaji besar rezekinya kecil Lawang saya kodar Allah Enggak kebagian kursi ekonominya Garuda Yowis kepeksok muliositik numpak kelas bisnis Duduk sebelah saya Direktur sebuah BUMN Untungnya naik Garuda kelas bisnis itu Pak berkurang Godaan Soalnya gak ketemu pramugari Ketemunya Buliknya pramugari Wah sepoh-sepoh itu kan Terus itu buliknya Itu nyuguh Makanan macem-macem Sakta-tataan gede gitu Hiasannya api-api gitu kan Saya disuguh itu Tak ma'em Ngemel saya Soneng gitu Yang sebelah saya itu Nyekeli gelas Wenceng nyekelinya Isinya air putih Dikelenggang-gelenggang Sambil ngeliatin saya tampak cemburu gitu Maka saya tanya Pak kok gak dar Pak Nasib dek Loh nasib gimana Dulu waktu muda itu saya pengen makan enak gak kuat beli Sekarang kuat beli gak boleh sama dokter Mau makan gurih Kata dokter Jangan Pak kolesterolnya Mau makan manis Kata dokter Jangan Pak diabetesnya Mau makan asin Kata dokter Jangan Pak hipertensinya Mau makan kacang saja Kata dokter Jangan Pak asam uratnya Dan terus dia ngeliatin saya gitu Saya waktu itu merasa sangat kaya raya Pak Rezeki itu bukan soal apa yang bisa dibeli Apalagi duitnya berapa Gajinya berapa Banyak orang gajinya besar Rezekinya kecil Dan banyak orang gajinya kecil Rezekinya kecil Ya Allah Maksud saya begini Orang mengira rezeki itu Apa yang bisa dibeli Pak Saya kenal ada pengusaha rumah makan di Jogja Omsetnya miliaran per bulan Tapi kalau tidur di kasur Punggungnya sakit Jadi dia itu Sudah dicoba merek apapun Pak Dari kasur kapok yang paling besok Sampai kasur pegas yang paling mendul-mendul Kalau ditekan sini Yang muncul di situ Itu semuanya tetap sakit Dia itu baru gak sakit punggungnya Kalau tidur di lantai Beralas tikar pandan Buatan muntilan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Satu hari diundang kementerian di Jakarta Tangisi pelatihan Kewirausahaan Nginep Diinapkan di hotel Bintang 5 Presidential suitnya Paling bagus kamarnya Itu masuk kamar Asistennya ketawa Masuk kamar Buka koper Keluarkan tiker Gelar di lantai Loh saya Bulan Februari 2014 itu Majalah dia ekonomis Ada cerita tentang Sebuah maskapai penerbangan Salah satu yang terbesar di dunia Punya ratusan unit pesawat terbang Di seluruh dunia Lah komisarisnya itu Salah satu pemegang saham terbesarnya itu Punya penyakit psikologis Namanya hyperphobia Rasa takut berlebihan terhadap ketinggian Dia punya pesawat ratusan unit Seumur hidup gak berani naik pesawat Saya semakin yakin Rezeki itu urusannya Gusti Allah Makanan yang paling mahal Bisa dibeli Bisa dipesan Tapi nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi Di Paris, Perancis Ada Chef Dudonyong Namanya Itu kalau mau makan raci Hanya beliau Pesan sebulan sebelumnya DP-nya bisa untuk beli motor Di sini Nikmat dirajakannya itu Tapi yang namanya nikmatnya makan Pak Loh saya pernah lihat di Gunung Kidun Ada petani Macul dari jam setengah tujuh Sampai setengah sebelas Jam setengah sebelas Istrinya datang Gendong tengok Isinya nasi ketan Ditaburi parutan kelapa Sama teh panas Wangi sepet lagi kentel Itu di Gelek 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 Itu Terus baru gue Ah Ahnya itu nikmat Banget gitu Terus sama istrinya itu Disuapin Itu mesem pak Ya Allah Mesemnya itu Saya khawatir Seluruh dunia ini Gak ada yang bisa beli Senyum seperti itu pak Tuh Nikmatnya tidur Itu Allah yang bagi pak Meskipun kamar hotel termahal Dengan kasur paling empuk Layanan servis paling premium Ditawarkan hotel Burj Al Arab Di Dubai Yang mengaku bintang tujuh Satu-satunya di dunia Padahal di Indonesia banyak bintang tujuh Puyar obat sakit kepala Itu disana Masya Allah Kayak apa layanannya Oh saya pernah kesana pak Takon Gak nginep Gak nginep Gak bisa turu Mikir bayar gue opon Ya Allah Itu membayarnya pak Embayar sekamar Di Burj Al Arab itu Yang Street paling mahal itu Yang artis Hollywood Rebutan Nginep disitu Karena prestis itu Itu disini bisa untuk Membangun rumah pak Harga sewa semalamnya itu Tapi nikmatnya tidur Allah yang bagi-bagi Lah anak pemulung Di Jakarta itu Naik gerobak bapaknya Alasnya karton Kerdus Selimutnya Kuran Bantalnya Kayu Wah itu nyenyaknya luar biasa Dibangunin susah Ya Allah Rizki Rizki itu bukan Duit pak Ya Allah Ada orang punya banyak duit Tapi gak Gak rizkinya pak Bekerja keras Membanting tulang Sampai linu-linu Memeras keringat Sampai kering Badannya gitu ya Sampai umur 63 tahun Di depositonya Kumpul 10 triliun Terus besok Pagi wafat Letter 10 triliun itu Hasil kerjaannya Nyapek-nyapek ke badan itu Itu rezekinya siapa pak Ya bisa ahli waris Ya bisa musuh bisnis Lah Allah itu Gak ada kurangan cara Untuk nganter Kepada yang sudah tertulis Di lauhil mahfud Dan itu